Kita saksikan satu serangan dari Padang Adios dapat... Pertandingan final nomor putra kejuaraan bola voli antar klub Efkan ke-5 tahun 2022 mempertemukan klub Efkan Padang melawan Padang Adios. Pertandingan dilangsungkan di lapangan Medan Nanba Paneh kantor Kan Pau 9 Kuranji. Babak pertama dan ketiga dimenangkan oleh klub Padang Adios. Sedangkan babak kedua dan keempat dimenangkan oleh klub Efkan Padang. Akhirnya dilanjutkan babak penentuan. Di babak terakhir ini terlihat keunggulan klub Padang Adios pada kerjasama tim dan smes-smes tajam pemainnya yang banyak menulang angka. Sedangkan klub Efkan Padang banyak membuat kesalahan sendiri. Akhirnya babak penentuan ini dimenangkan oleh Padang Adios dengan skor akhir 3-2. Sedangkan di nomor final putri juara bertahan klub BMJ Dharmas Raya memperlihatkan kualitasnya. Mereka menang dengan skor 3-1 atas klub Lasahan dari Kabupaten 50 Kota. Ya seru pak, ya terus menegangkan juga, ya saling kompak. Pring, kita isi dulu. Ya banyak lah pak. Banyak latihan setiap hari juga. Fisik juga. Senang-senang bahagia campur aduk. Prediksi kami tadi main santai, main enak, lebih menekan. Tapi karena kami terlalu maaf sebelumnya menganggap premier lawan atau kami kendor, bener kan, jadi premier itu bisa berlangsung yang panjang. Kami pun dibuat kelelian oleh Efkan sendiri atau rumah pak. Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari Pauh 9 yang juga penggagas kegiatan ini mengatakan, kejuaraan bola voli antar klub Sesumatera Barat tahun ini memperlihatkan bibit-bibit ungkul untuk pemain bola voli tingkat provinsi. Ya terbukti hari ini memang sebetulnya kita memiliki potensi atli-atli puli bal. Ini adalah peluang bagaimana kita membangkikan batang teranam. Ya puli bal kita yang selama ini sudah tidak bisa berbicara dengan nasional. Kita lihat hari ini kita punya aset itu, punya potensi itu. Tinggal bagaimana kita, ya baik itu cabang keluarga pengurus, cabang keluarga provinsi, kota, kemudian dengan pemerintah yang sendiri minta provinsi sampai berintah pemurti kota, warna sinergi kan ini. Juara 1 mendapat hadiah uang tunai 15 juta rupiah dan piala bergilir. Sedangkan juara 2 mendapat hadiah uang tunai 10 juta rupiah. Kejuaraan bola voli antar klub Sesumatera Barat ini diikuti oleh 30 klub yang terdiri dari 18 klub putra dan 12 klub putri. Ini merupakan ajang tahunan dengan tujuan utama mencari bibit-bibit muda atlet potensial bola voli untuk tingkat provinsi membela nama Sumatera Barat di tingkat nasional. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.